Kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara Menteri Koordinator Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Izamahendra bilang tak ada pelanggaran HAM berat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Yusril, peristiwa 1998 tak termasuk pelanggaran HAM berat. Menurut Yusril, saat menjabat dulu dirinya sudah membuat pengadilan HAM baik ad hoc maupun konvensional. Yusril bilang pelanggaran HAM berat mungkin terjadi zaman dulu atau kolonial atau masa perang kemerdekaan. Sebelumnya, pemerintahan Jokowi pada 11 Januari 2023 berdasarkan Komnas HAM menyebut ada 12 pelanggaran HAM berat termasuk salah satunya peristiwa 1998. Jadi sebenarnya kita tidak menghadapi persoalan pelanggaran HAM yang berat dalam beberapa tahun terakhir. Pelanggaran HAM, setiap kejahatan itu adalah pelanggaran HAM. Tapi tidak semua kejahatan adalah pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran HAM yang berat itu kan genocide, massive killing, ethnic cleansing, tidak terjadi dalam beberapa dekade terakhir ini. Mungkin terjadi justru pada masa kolonial, pada waktu awal perang kemerdekaan, kita 1960-an. Tapi dalam beberapa dekade terakhir ini, hampir bisa dikatakan kita tidak ada kasus pelanggaran HAM yang berat. Enggak. Ketua Komnas HAM Adni Kenova Sigiro berharap pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran tetap berkomitmen menuntaskan kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Komnas HAM selaku penyidik pelanggaran HAM berat akan berkoordinasi dengan Menko Hukum dan HAM. Sebelumnya Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Izamayindra meminta masyarakat belajar dari pengalaman di masa lalu untuk menyelesaikan masalah yang ada sekarang. Menurut Adnike, pesan Menko Hukum dan HAM sebagai sinyal positif, pemerintahan saat ini tetap punya agenda terkait hal tersebut. Ketua HAM Adnike, Nova Sigiro menyatakan terkait tugas dan fungsi Komnas HAM selaku penyelidik pelanggaran HAM berat. Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Menko Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian Lembaga terkait seperti Kejaksaan Agung sebagai penyidik kasus pelanggaran HAM berat. Sebelumnya pada awal 2023, negara mengakui dan menyesalkan pelanggaran hak asasi manusia berat pada 12 peristiwa yang terjadi rentang tahun 1965 hingga 2003. Dalam konferensi pers tentang pelanggaran berat HAM di Istana Merdeka, 11 Januari 2023, Presiden Jokowi menyebut peristiwa 1998 sebagai salah satu pelanggaran HAM berat. Saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan yang kelima, peristiwa penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998. Enam, peristiwa kerusuhan Mei 1998. Tujuh, peristiwa Teri Sakti dan Semanggi I dan II, 1998 dan 1999. Delapan, peristiwa pembunuhan Dukun Santret 1998-1999. Ya, kita ulas pernyataan Menko Hukum dan HAM Yusli Izzamahendra yang menyebut peristiwa 98 bukan pelanggaran HAM berat. Serta bagaimana komitmen pemerintah Prabowo Gibran dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM bersama Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Selamat malam, Mas Usman. Selamat malam, Kompos TV. Sebelumnya kami juga sudah mengundang Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusli Izzamahendra. Dan kami juga telah mengundang Natalius Pigai sebagai Menteri Hak Asasi Manusia. Namun keduanya hingga malam ini saudara belum memberikan respon. Saya langsung ke Mas Usman. Mas, peristiwa 98 bukan pelanggaran berat kata Menko Hukum HAM Yusli Izzamah. Bagaimana Anda melihat pernyataan itu? Ya, pertama tidak sepantasnya pejabat pemerintah mengeluarkan pernyataan yang keliru. Tentang Hak Asasi Manusia. Apalagi dari pejabat yang salah satu urusannya adalah tentang legislasi Hak Asasi Manusia. Pernyataan Menko Yusril tidak mencerminkan pemahaman undang-undang yang benar. Salah satunya tentang pengertian pelanggaran HAM yang berat. Kita bisa baca di dalam ketentuan pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia penjelasannya. Dan pasal 7 Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Nah, pernyataan itu juga mengabaikan laporan-laporan resmi pencarian fakta tim gabungan pemerintah dan juga penyelidikan projustisia Komnas HAM atas sejumlah peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu. Yang seluruhnya menyimpulkan terjadinya pelanggaran HAM yang berat dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi, pelanggaran HAM yang berat itu tidak saja jenisida, melainkan juga ada dalam bentuk kejahatan kemanusiaan menurut hukum nasional. Bahkan kalau menurut hukum internasional, selain kejahatan jenisida, kejahatan kemanusiaan, juga ada kejahatan perang dan kejahatan agresi. Khusus tragedi 1998, misalnya tragedi Mei, jelas hasil penyelidikan Komnas HAM menyatakan bahwa peristiwa tersebut tergolong ke dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat, sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Hukum Nasional. Jadi, pernyataan itu geliru dan tidak punya landasan hukum. Dan Anda merasa bahwa ini juga akan menyakiti kelompok korban yang selama ini menuntut keadilan dalam pelanggaran HAM beberapa waktu yang lalu? Tentu saja. Jadi, pernyataan itu bukan saja tidak akurat secara hukum, tidak akurat secara historis, tetapi juga menunjukkan sikap dan mentalitas near empathy yang tidak punya empati pada korban, pada keluarga korban yang mengalami peristiwa itu di masa lalu, termasuk pada mereka yang bertahun-tahun menyuarakan agar negara menegakkan hukum dan keadilan. Tragedi Mei 1998, termasuk di dalamnya perkosaan terhadap perempuan Tionghoa, penyerangan terhadap rumah perempuan Tionghoa, terbakarnya anak-anak miskin di pusat-pusat perbelanjaan, sampai dengan misalnya penembakan mahasiswa di Universitas Trisakti dan juga penculikan aktivis yang menjadi saksi di dalam tragedi Mei, jelas menyisakan luka yang sangat dalam di dalam keluarga-keluarga mereka. Jadi, pernyataan itu keliru secara hukum dan tidak beretika dan tidak bersimpati pada keluarga korban yang mengalami penderitaan itu di masa lalu. Mas Usman, kalau Anda mengatakan bahwa Yusril itu keliru, kita tahu dia bukan orang baru di dunia hukum. Jadi, apa tandanya ini? Apa sinyalnya? Apakah ini merupakan sebuah sinyal seperti amnesti melupakan masa lalu? Karena sebelumnya dia juga mengatakan, tolonglah lihat ke depan, bukan ke belakang. Ya, dia itu dulu juga pernah di Kementerian Hukum dan HAM. Dan Kementerian ini dulu ikut merumuskan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan juga Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Kenapa ia begitu keliru di dalam menjelaskan Undang-Undang? Bisa jadi ia lupa. Bisa jadi juga ia tidak lagi paham Undang-Undang itu atau mungkin pura-pura tidak tahu atau mungkin lebih buruk seperti yang Anda katakan. Dan ini adalah sinyal dari pemerintahan baru, sinyal yang negatif, yang ingin mengaburkan tanggung jawab negara, terutama tanggung jawab pemerintah yang diwajibkan atau diamanatkan oleh konstitusi untuk menegakkan keadilan dengan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di masa lalu. Kalau itu Anda katakan, apakah artinya tidak akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi? Saat itu kan mengatakan bahwa kasus 98 merupakan pelanggaran HAM. Ada 12 waktu itu dia katakan. Apakah ini artinya pemerintahan yang kali ini tidak mengusung keberlanjutan seperti yang didengung-dengungkan selama ini? Kalau melihat dari keberlanjutan atau tidak, tampaknya sulit untuk dibantah sebagai pemerintahan yang merupakan kelanjutan dari pemerintahan yang lalu. Bahkan sebagian kalangan menyebutnya sebagai ini sebenarnya periode pemerintahan ketiga dari pemerintahan Jokowi. Jadi tiga periode yang Jokowi dituangkan di dalam kepemimpinan Wakil Presiden anaknya, kepemimpinan politik dari Menteri Pertahanannya, dan sebagian menteri-menterinya juga masih bertahan di dalam kabinet ini. Tapi buat saya itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah apakah ada niat baik di dalam menyelesaikan kasus pelanggar HAM dan anda lihatnya ada niat baik atau tidak, Mas Usman? Ini sinyal yang buruk, ini sinyal yang tidak mencerminkan adanya niat yang baik itu. Dalam menentukan apakah sebuah peristiwa sebagai pelanggar HAM berat atau tidak saja, tidak paham. Undang-undang jelas mengamanatkan itu pada Komunas HAM. Atau ingin dibantah, sebaiknya itu dibantah oleh peradilan yang fair, yang adil. Maka bentuklah pengadilan ad hoc-nya. Kewajiban untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu seperti tragedi My 98, ada pada DPR dan pada Presiden. Jadi sebaiknya, MENCO misalnya, merumuskan draft peraturan Presiden atau draft keputusan Presiden sesuai dengan pasal 43 Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Disitulah kita akan melihat apakah peristiwa yang dimaksud benar seperti kata pemerintah, bukan pelanggaran HAM berat, atau sebaliknya. Jadi, saya kira tegakkanlah peraturan itu. Pahamilah hukum secara benar dengan membawa perkara-perkara ini ke ranah pengadilan. Sehingga tidak terus-menerus menjadi komunitas politik. Terkait dengan menangani masalah HAM, sebenarnya di Kabinet Prabowo Gibran sekarang sudah ada Kementerian HAM ya, dipimpin aktivitas HAM Natalius Pigai. Anda melihat ini bagaimana? Apakah sebuah komitmen pemerintah Prabowo Gibran dalam penuntasan kasus HAM berat lainnya? Saya kira itu tidak lebih dari usaha untuk mengakomodir begitu banyaknya kelompok yang katakanlah ingin diberi balas jasa atas dukungan elektoral mereka selama masa-masa kampanye selama ini. Dan itu tidak mencerminkan profesionalitas di dalam penentuan Kabinetnya. Setidaknya tidak mencerminkan sebuah Kabinet yang berbasis keahlian dan integritas moral yang tinggi. Lebih karena didasarkan pada katakanlah politik balas jasa atau balas budi atas dukungan elektoral yang selama ini pernah diterima oleh pemerintahan yang terbentuk hari ini. Harapan kita bahwa pemerintah Prabowo Gibran dapat secara konsisten dan mau berkomitmen untuk menentaskan masalah HAM di masa lalu. Terima kasih Mas Usman dan sekali lagi saudara kami juga sudah mengundang Menteri Koordinator Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusli Isa Mahendra dan juga Natulis Pigai menjadi dari Menteri Hak Asasi Manusia tetapi hingga saat ini belum mengiakan atau bahkan belum menjawab undangan sampai Indonesia malam. Terima kasih Mas Usman telah bergabung bersama kami saat selalu Mas. Terima kasih.